Selamat siang Mbak Selamat siang Mbak Teman-teman saya mau hari ini tuh bikin podcast Kebetulan ini adalah pemilik Litu Hayu Beauty Skin Tapi podcast kita tidak bicara soal kulit Tidak bicara soal kecantikan Podcast ini bicara soal kecerasan di dalam rumah tangga Supaya teman-teman semua kalau ada persoalan rumah tangga Nanti bisa belajar mengambil sisi positif dari podcast ini Seperti tadi saya sampaikan posisi saya ada di klinik Litu Hayu Beauty Skin Ini adalah pemiliknya Orangnya cantik Masih muda usia? Usia 31 Mbak Friska menikah tahun berapa? Dua ribu berapa ya? Duh soal hal ini loh Jadi saya kawin Ya saya kawin aku mesti aku harus ingatkan Yang nikah dia Oke 2010 nikah dengan seseorang ya Bukan hantu kan Menikah tahun 2010 punya anak berapa? Anak dua Saya anak pertama melahirkan di tahun 2012 Oke 2012 Ya anak kedua saya melahirkannya di tahun 2014 2012 dan 2014 Laki semua atau kombinasi? Laki perangkuan Laki perangkuan Nah pada saat awal-awal pernikahan atau pacaran itu sudah ada tanda-tanda atau indikasi bahwa dia macem-macem? Macem-macem Ya kadang kalau misalnya kita bertangkar itu ya memang agak rumpah main sih pak Oh dia temperamental Iya Pada saat pacaran juga sudah temperamental Iya Apa yang dilakukan dia kepadanya? Kadang ya suka mukul sih Mukul? Yang dimaksud mukul itu sekedar Alah tempelek biasa Atau kan juga Enggak masih dalam bentuk tempelegan sih biasa Bentuk tempelegan Nah pada saat itu sering kejadian atau cuma 1-2 kali? Saat pacaran Saat pacaran 1-2 kali aja 1-2 kali Nah oke kita kembali pada saat rumah tangga Pada saat rumah tangga sebelum punya anak juga melakukan kekerasan? Jarang Jarang Sejak kapan kekerasan itu sering terjadi? Ketika anak pertama lahir Ketika anak pertama lahir? Apa masalahnya dia sampai melakukan kekerasan? Prinsip enggak sih? Sepertinya mungkin karena kita masih sama-sama muda Jadi kayak pengalaman mengasuh anak masih agak kurang waktu itu Jadi ketika anak rewel atau apa Jadi dia merasa terganggu seperti itu Oke Jadi enggak mau diganggu anak ya jadulianak kan gitu Namanya anak bayi, anak kecil Kadang waktu kita tidur dia bisa nangis Dia pasti terganggu Itu risiko orang tua Oke selain itu ada masalah apa lagi? Ya ketika saya punya anak kedua Itu juga lebih rewel ya Lebih rewel dari yang pertama itu juga Saya waktu itu bekerja di sebuah klinik juga Kemudian saya pulang kelar waktu itu Pulang kelar kemudian Biasanya saya pulangnya jam 5 Kok jadi jam 8 Karena pada saat itu memang saya lagi nunggur Nah itu dia marah gitu Karena memang anaknya Marah itu karena persoalan anak atau ada dugaan Ada dituduh selingkuh? Tidak Karena anak rewel Karena anak rewel dia tidak sabar itu aja Pelang biasanya kepada istri Betul Oke Nah setelah ada kekerasan Yang paling parah itu bentuk kekerasan yang dialami Mbak Frisk apa? Saya dipukul Pak Ditampar di daerah dahi disini Sampai memang lebam waktu itu Jadi saya untuk menger Kayak berkerut atau berekspresi di dahi itu sangat perih Saya cuci muka juga agak perih waktu itu disini Pak Jadi memang tidak terlihat seperti luka atau apa Cuma perih aja memar biru gitu disini Pernah main tendang-tendangan dia? Kalau tendang tidak dia lebih suka mukul Oh mungkin dia pernah jadi calon timbul atau abarannya Lebih suka Nah teman-teman harus diingat bahwa dalam rumah tangga itu tidak boleh Apakah itu suami maupun istri itu melakukan kekerasan Ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Nah pertanyaannya kekerasan itu dilakukan ke polisi tidak? Tidak Kenapa? Karena saya berpikir dia juga seprofesi sama saya Ya saya pikirnya jika saya laporkan ke polisi atau bagaimanapun juga Ketika dia akan mencari pekerjaan akan sulit Pernah tidak minimal di ancang kalau tidak pernah dilaporkan Kamu kalau kekerasan terus saya laporkan itu pernah tidak disampaikan? Pernah waktu itu sama orang tua saya Mengancang dia Cuma setelah itu ya sudah gitu Langsung dia minta Minta maaf Nyemba-nyemba Nanti melakukan kekerasan lagi Nah ini menjadi catatan Tidak boleh permintaan maaf itu kita turuti Sering kali laki-laki itu nepis melakukan kekerasan Minta maaf supaya tidak dilaporkan Tapi melakukan lagi Jadi contoh ini aja di diru Kalau anda mengalami kekerasan Laporkan polisi Tidak apa-apa Oke Nah Bahtera rumah tangga ini selesainya Karena hanya soalan kekerasan tadi atau ada persoalan pihak ketiga, pihak keempat atau pihak kelima Sebenarnya kami berpisahnya juga karena ada pihak ketiga Apa? Bentuk pihak ketiganya seperti apa? Jadi waktu itu dia bekerja pada suatu mall di Surabaya ini Kemudian dia bertemu sama teman rekan kerjanya dia dan mereka disitu kayak cintawokasi gitu Cinlong Ya cinlong Seperti itu Mereka saling suka Ya akhirnya kita berpisah karena memang yang Ya saya ngomong pisah dulu Pada saat itu Mbak Friska tahu suami ini punya will Ya betul Itu tahunya dengan mata sendiri atau melalui handphone atau omongan-omongan teman Awalnya saya tahunya dari handphonenya Jadi handphonenya sering disanti gitu Oh pakai password Terus pakai password kemudian Fotonya juga backgroundnya Nah ini teman-teman Kalau kamu punya suami Yang handphonenya itu disanti, di password Patut dicurigakan Jangan nyati kayak gini Ya terus? Ya terus wallpapernya bukan foto saya atau foto anak-anak kita Tapi foto wanitanya Loh itu dipakai wallpaper? Iya wallpaper WA Cik wanitanya Loh kalau itu di foto WA nya dia? Jadi WA itu kan bisa ada wallpaper Oh khusus untuk WA Wallpaper khusus untuk WA Iya Dia nggak takut ketahuan istri Karena di sandi Pak itu tadi Dan saya nggak boleh tahu sandinya itu apa Mungkin bisa jadi itu bagian untuk menanamkan kepercayaan ke wirinya tadi itu Itu dulu Cintaku Sampai foto kita berdua kita jadikan wallpaper Nah Terus akhirnya ditegur Waktu itu iya Saya tidak sengaja mendapati dia chattingan sama perempuan tadi Oke pacarnya tadi Iya Kemudian Saya tanyain baik-baik Ini siapa Dan kenapa WA nya seperti ini Dan dia masih bersibuk bahwa itu cuma teman Itu cuma teman Nah ketika ditanyakan kalau teman ngapain dipakai wallpaper fotonya Iya Dan waktu itu saya tanya kenapa kok di sandi saya nggak boleh tahu sandinya Kemudian Terus apa jawabannya soal password itu Soal sandi Dia bilang ya Ya supaya teman-teman tidak ngecek hp saya Tidak lancang atau tidak kipu dengan isi handphone saya ya Oke tapi istri kan mestinya harus di kasih tahu dong Kalau itu alasannya teman kan Iya Tapi setiap saya tahu mesti diganti lagi passwordnya gitu Gitu aja terus Akalnya dengan akal mulus Oke terus sampai akhirnya setelah ketahuan itu pernah ketemu sendiri nggak mbak Friska dengan pacar suami Kalau untuk bertemu langsung dengan si perempuan tidak Tapi yang menemui itu justru kakak sepukunya si suami ini tadi Oke Ke perempuannya didatangi ke tempat kerjanya Dan kakak sepukunya ini berkata bahwa jauhi Jauhi adik saya gitu Karena adik saya sudah punya istri dan anak Apa? Jawabannya pacarnya apa? Saya sudah kaduncin Oh kaduncin Baik seret Saya sudah kaduncin tawa Padahal tahu kalau pacarnya ini punya 2 anak punya istri gitu Iya Baik kucing merasa coba tiba-tiba Cinta Selalu yang menjadi alasan lebih cinta Oke Akhirnya apa keputusannya tetap belajar rumah tangga itu gimana? Ya akhirnya dia sudah meninggalkan rumah Sejak kapan meninggalkan rumah itu? Tahun 2016 2016 meninggalkan rumah Iya Terus mbak Friska mencoba tanya-tanya dia tinggal di mana? Saya sudah sempat mencoba mencari tahu dari teman-teman kerjanya juga Tapi tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Tapi tetap bekerja di situ? Sudah tidak Oh dia resign Iya Dari tempat kerjanya Karena pertama sudah resign dari situ Oh jangan-jangan pindah ke Timur Tengah dia Iya Gila mbak Oke Dia resign sehingga putus kontak Iya Kita tidak tahu kontaknya dia Orang tua sudah pernah menyampaikan kepada mbak Friska Bagaimana ini anaknya ada di mana? Iya Saya sudah menyampaikan Cuma orang tua sendiri juga tidak tahu Dia sekarang tidak tahu Oh orang tua sendiri tidak tahu keberadaan anaknya? Betul Nah apakah selama Papanya anak-anak ini pergi Dia masih sering kontak ke kedua anaknya mbak Friska? Semenjak dia mempunyai hubungan sama proper itu tidak pernah sampai sekarang? Sampai sekarang Sampai saat ini Putus kontak dan anak-anak itu tidak pernah Lali dengan dianak Nah Kalau sudah begitu Apa yang dilakukan mbak Friska? Apakah mengajukan cerai atau bagaimana? Saya mengajukan cerai pak Kapan mengajukan cerainya? Sudah tahun lalu sih Tahun 2020? Iya Setelah 4 tahun dong Iya 2016 ditinggal 2020 kait ngajukan cerai Sudah putus pak cerainya? Masih proses Aduh Itu namanya belum cerai Jadi masih proses Masih proses Masih proses Sekarang 2021 5 tahun Hidup Tanpa status Statusnya istri Tapi ganduin Suami Hei Puji di Frisk Karena awak mau nonton Itu mesti nih izin Mesti nih harus punya tanggung jawab Kalau mau bisa ya bisa Ceraikan istrimu ini Openonu anakmu Karena anakmu ini manusia Hewan aja harus dikasih makan Apalagi ini Anak Malaysia Apa yang menjadi harapan Mbak Friska terhadap kasus ini? Ya saya berharap semuanya biar segera selesai pak Jadi saya ingin mendapatkan status saya Jadi Ketika ingin lepas Lepaskan saya Jadi Maksudnya Maksudnya Artinya Status saya jelas Pak Tidak menggantung Pengennya Dia harus mengajukan cerai Baik Maksudnya Ini mempermudah Saya Soal anak Apakah Mbak Friska berharap Kalau kamu mau bisa dengan saya Anakmu ini harus diopi Kalau saya pribadi Saya tidak menuntut itu, Pak Tidak menuntut Ya Baik sekali Mbak Friska Saya tidak Tidak menuntut duit Semua Dua anak mau dilulusi sendiri Ya Ya Karena Apa namanya Saya tidak mendapatkan nafkah ketika kita bersama juga Konjok-konjok berarti ini kawin itu hanya dipakai tambal butuh Soal kewajiban suami meskipun dia punya gaji, gak pernah ngasih Semenjak kemel dan perempuan ini dikurangi sih pak Ditutup-tutupin penghasilannya dari saya Sampai akhirnya saya tidak mendapatkan nafkah Padahal waktu itu masih bersama Ketika diminta apa alasannya dia gak ngasih Gak ada uang Atau habis dipakai beli pulsa Nah pada saat pacaran ini kan ketahuannya kan ada sekitar 1 tahun berjalan ya pada saat menedak Masih berhubungan seks gak dengan suami padahal itu dia punya win Semenjak itu tidak pernah sih pak Tapi pada saat terakhir kali pulang itu dia sempat meminta Oh dia minta Ya sempat minta cuma saya yang menolak Karena saya tidak bisa seperti itu pak Tidak bisa melakukan tanpa main perasaan gitu ya Atau karena ada pihak ketiga tadi itu Ya betul Karena pasti akan membayangkan perempuan itu bukan saya Dia tidak marah pada saat dia ngajak Gak usahkan nolak Dia sadar diri seperti ini Oh sadar diri Atau keluar langsung Beli pacar ini Tidak Dia tetap di rumah Tetap di rumah Nah pada saat itu masih tidur dalam satu rumah Atau pisar aja Masih dalam satu rumah Ya satu tempat tidur Satu tempat tidur tapi beda posisi pak Oh saling membelakangi Jadi posisinya dia di atas ini saya di bawah kakinya Gitu Jadi Ya tidak pernah gemet-gemet misalnya tangannya Tidak Jadi apalagi saya bersentuhan tangan sama tangan gini ya Atau kaki sama kaki bersentuhan gini Oh dia yang jingkat gitu Oh dia yang jingkat Ya dia yang jingkat Kayak setrum Iya betul Kesetrum Jadi dia tidak mau disentuh sama saya Kesalahannya karena tubuhnya Mbak Friska itu mengandung aliran listrik Jadi saya kesentuh langsung kaget Iya saya juga heran kenapa seperti itu Ada yang mau disampaikan lagi Sebelum saya tutup Ya saya berharap ya Siapapun yang bernasib sama seperti saya Jangan menjadi bodoh lah seperti saya gitu Oh coba jadi bongkoblo Jadi Apa namanya Jangan dibutakan oleh cinta Atau apapun itu Itu mustahil itu gak ada Itu namanya cinta itu gak ada Ini suara orang kalah ya Teman-teman Dalam podcast hari ini Ada dua catatan menurut saya Pertama bahwa soal keterasan Laki dan perempuan Tidak boleh melakukan keterasan Meskipun Faktanya lebih banyak keterasan itu Dilakukan oleh seorang laki-laki Kepada istrinya Tapi tidak menutup kemungkinan Ada juga Itu tidak boleh Itu ada ancaman bidananya Yang kedua Kalau memang ada ketidakcocokan Menurut saya Harus segera diambil keputusan Pisah-pisah Lanjut-lanjut Kalau lanjut Maka harus ada perdamaian Harus tinggal bersama Harus ada kasih sayang Kalau tidak lanjut Jangan sampai Seperti kasusnya Mbak Rizka Lima tahun Tanpa ada Perjelasan Itu tidak boleh Saya ingin mengatakan Perempuan punya hak Untuk berpisah Perempuan punya hak Untuk mengajukan cerai Kalau ada yang mengatakan Hanya orang laki Yang bisa menceraikan Omong kosong Secara hukum Suami Dan istri Sama-sama punya hak Untuk mengajukan perceraian Kalau memang tidak